Jajaran Puris Tebo dipimpin langsung oleh Kalpuris Tebo AKBP Budi Rahmat melakukan razia penambangan emas tanpa izin di Dusun Remaji, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir. Berdasarkan laporan masyarakat, ada aktivitas penambangan liar di Dusun Remaji. Setelah dipantau, memang benar ada aktivitas peti yang baru buka. Dari hasil keterangan, Kapolres Tebo yang didampingi Cama Tengah Ilir, Kapolsi Tengah Ilir dan Kasas Habara berhasil mengamankan 23 unit mesin dan 3 orang pelaku. Menurut Kapolres, aktivitas peti ini mulai beroperasi sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Pasalnya, terdapat cangkul dan beberapa alat tambang lainnya yang masih baru. Desa Dusun Remaji, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, ada aktivitas peti. Kami cek, penyakit ditemukan, ada aktivitas peti yang baru buka kira-kira sekitar 1-2 minggu. Di mana sudah ada alat bukti kita amankan, ada 23 keong alat dompeng. Dan sebagian sudah beroperasional, sebagian masih dirakit. Kemudian ada cangkul yang masih baru. Dari hasil olah TKP, para pelaku peti ada warga Rantau Api, Tebo, dan ditemukan pula KTP para pelaku yang berdomisili di Bangko dan Bungo. Lebih kurang 2 hektare lebih lahan tambang yang dikelilingi kebun warga sudah hancur akibat aktivitas peti tersebut. Salam Tri Berata